Jajan seribuan cilak goreng jumbo isi dari nasi kakak, enak-enak-enak Pertama, halusin bawang putih, garam, kaldu bubuk, aduk Halusin nasi, aduk, sampai halus kakak Tambahin tapioca, minyak, aduk, tercampur rata kakak Ambil sedikit adonan dan pipihkan deh Kasih isi telur, belut-belut-belut-belut-belut Kasih isi keju, belut-belut-belut-belut-belut-belut Kasih isi sosis, belut-belut-belut-belut-belut Jadi banyak Rebus di air mendidih sampai matang dan angkat deh Tepungnya masukin tepung terigu, tapioca, daun bawang, kalur, air, aduk Tambahin baking powder, garam, kaldu bubuk, aduk Tercampur rata kakak Masuk cilaknya dan masukin ke tepung kakak Garang-garang-garang di minyak panas, sapi sedang kakak Balurin di tepung lagi, goreng hingga ke coklatan Dan angkat deh Enak nih, maknyus Kak, bikin jajan SD seribuan kakak Super kerenyes dan gurih Pertama, halusinasi Aduh, sampai lembut kakak Tambahin garam, kaldu bubuk, lada, daun bawang, terigu, tapioca, minyak Ceplokin telur Aduh, tercampur rata kakak Ambil sedikit adonan, pipihkan Dan kasih isi sosis deh Rebus di air mendidih hingga matang kakak Tunggu dingin dulu ya Dan iris kecil-kecil kayak gini kakak Tusuk-tusuk deh Satu tusuk isi tiga ya Wah, jadi banyak Goreng-goreng-goreng di minyak panas, sapi sedang kakak Bolak-balik hingga ke coklatan Dan angkat deh Dijual seribuan, risol mayo manius Enak banget kakak Ini rati tawar Digulung-gulung biar tipis kakak Wah, aku bikin lima roti Cus, ini telur rebusnya dibagi jadi banyak kakak Dan sosisnya juga ya dibagi jadi banyak Siapin tepung terigu, sedikit garam, dan air Aduh, tercampur rata kakak Ini rotinya, kasih telur dan sosis Tambahin mayonaise dan saus sambal deh Olesin dengan larutan tepung Dan rekapkan dengan garpu kakak Baru udah, ceplungin di tepung Dan gepirin tepung panir kakak Goreng-goreng-goreng di minyak panas, sapi sedang kakak Goreng hingga ke coklatan Dan angkat deh Wah, cireng kuah dari nasi Kuahnya merah nampu Ayo, siapa yang belum pernah cobain cireng kuah Aduh Pertama, halusinasi Bawang putih, garam, papioka, air Aduh, panasin sampe mengontal Pelung, aduh Dan, bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Jadi gepeng deh Siman di freezer 10 menit ya Dan, goreng-goreng-goreng Di minyak panas sampe mengembang Dan, angkat deh Untuk kuahnya, gampang banget Gak perlu masak lagi Karena aku pake bumbu mis dasem Ini tinggal ditolongin air panas Aduh Wah, keliatan mannyus banget kan Jadi bumbu mis dasem itu Amis selada hasem Ini tuh cocok untuk seribu satu masakan Bikin jadi lebih enak dan simpul Bumbu mis dasem ini juga sudah ada produk lain loh Ada basu haci bu itu Dan sebelah bu itu Wah, ngilur gak tuh Apalagi tanpa bahan pengawet Jadi aman ya Dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia Bisa dibeli offline ataupun online ya Kebetulan nih Ada beramak gede-gede ya Langsung aja Kansengin bakso suet tuh yuk Siapa yang suka makan mie yang berkuat Tapi gak terlalu berkuat kayak gini Ini nih mie yang indah Simpel banget Tinggal irisin aja bawang putih Bawang merah Cabai merah Dan cabai rawit Kalau mau ditambahin sosis Boleh juga kakak Oke deh Tumis sampe harum Ngeplokin telur Masukin sosis Ngeplokin air Dan masukin bumbu indominya kakak Ngeplok Biar makin pedes Manis Tambahin sausa-sausa Dan kecap manis Tambahin garam dan gula juga ya kak Ngeplok Mie-nya masukin juga kakak Ngeplok Wah sampe mateng nih kak Enak Makan 2 kilo bakso seafood Modalnya gak sampe 100 ribuan nih kak Merah banget nih Kuahnya nampol Buatnya simpel Bisa buat makan rame-rame Atau mau dibuat ide jualan Bisa banget dong Di tempat kakak Si ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Pertama siapin seafoodnya dulu dong Tentunya aku bikin pake seafood yang praktis dan nikmat nih Kuahnya dibikin ala Korea Biar makin mantep dong Ya kak Ini ada seafoodo jumi flour Bakso ikan Bakso udang Dan skalop Bisa di beli via online Di ayo makan seafood Dan offline di prima fresma Oke halusin bahan-bahannya Aduk Tumis nahi garam Tambahin saus korea Pedas Gojojang Aduk Tambahin air Aduk Jangan lupa kasih penyedap kakak Nah tinggal dimasukin aja si foodonya Mantep banget nih kak Nanti bakal jadi besar kayak gini loh si foodonya Boleh banget nih ditambahin cabai hijau dan daun bawang Mantep Dan yang paling penting semua produk seafoodo ini tuh Terbuat dari real seafood Bahan-bahan yang menjadikannya super protein yang baik Dan kaya akan omega 3, 6, dan 9 Bisa juga loh kalau mau digoreng, digukus, ataupun dipanggang Semuanya enak kak Yuk kak sama angkabain yuk Mantep banget Alhamdulillah Gak punya mixer, gak punya kulkas, gak punya oven kak Wah udah yuk bikin ini aja Super super simple Dim sum rumahan bisa buat ide jualan di kantin sekolah 10 ribu isi 4 loh kak Ini dim sum isi ayam ya Wah daging banget loh kak Di tempat kakak dim sum berapaan nih Kasih tau yuk Pertama halusin daging ayam Kasih bawang goreng Aduk Plung tambahin wortel dan bawang Ini sesuai selera ya kak Kalau kakak gak mau ditambahin wortel juga boleh Aduk Tinggal dibentuk-bentuk kayak gini kakak Bisa juga pake kubis ya yang udah dikukus Tinggal dikukus aja ya kak Disini aku pake pelatinum pressure wok dari stand kukuer Bisa untuk kukusan Terus juga bisa loh untuk presto Berlapis geran di Jerman Untuk pemasakan 30% lebih cepat Mateng loh kak dan empuk Tuh kan udah mateng deh Sampai jumpa